Halo teman-teman, balik lagi di Berkendara TV Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini teman-teman Jadi hari ini saya ke bengkel Vespa untuk mengecek keadaan Sikokom Vespa Corsa saya tahun 1993 Dan ada beberapa part yang harus dibenerin Ada beberapa yang harus diganti juga untuk spare partnya Dan bagaimana keadaan Sikokom Vespa Corsa saya ini Nanti kita lihat videonya Tapi disclaimer dulu teman-teman Jadi saya itu bukan ahli Vespa Saya bukan orang yang ngerti mesin banget Vespa Saya cuma pemilik dan orang yang menyenangi Vespa Dan beberapa kali saya punya Vespa Dan ayah saya juga dulu pakai Vespa Om saya pakai Vespa Waktu kecil saya dikelilingi oleh Vespa Nah jadi saya kuliah juga pakai Vespa Ini ada fotonya waktu kuliah Nih saya dulu pakai Vespa teman-teman kuliah Jadi ketika memori itu kembali Saya ingin punya Vespa Saya ingin punya Vespa lagi dan akhirnya pilihan itu jatuh pada Corsa Vespa Vespa Matic 2 tag pertama yang katanya sih Matic pertama di Indonesia gitu untuk jenis scooter teman-teman Nah jadi teman-teman disclaimer lagi ya Jadi saya bukan montir saya bukan orang yang ngerti mesin Vespa Saya bukan saya nggak punya bengkel Vespa juga dan saya nggak di-endorse oleh bengkel apapun Jadi saya benerin Sikokom ini Vespa Corsa saya ini di tempat yang saya tahu aja di bengkel yang saya dulu pernah ke situ dan cocok gitu Balik lagi Kalau nanya bengkelnya di mana Untuk saat ini saya belum kasih tahu dulu karena memang harus izin dulu sama owner bengkelnya gitu Apakah bengkelnya mau diekspos atau dia tidak keberatan untuk ditayangkan bengkelnya dan identitasnya alamat bengkelnya Nanti saya tanya dulu teman-teman sama pemilik dari bengkel Vespa ini teman-teman Terima kasih telah menonton Jadi PRnya tinggal nangani PRnya tinggal nangani Tapi emang kor sama ya bergeletakan emang gitu emang Ting 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 Hmm Oh iya namanya gitu Keluar Engineering Maksudnya Ting 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 usah ya wajah ya paling sasis sasis apa ya sasis karet-karet ada sih karet-karet bentuknya bagus tetap miring karet-karet apa karet-karetnya engine mounting engine mounting karet tapi bisa yang ori oh dan motor tapi ada yang pernah ada yang komplain komplain dia pernah dengerin sasis baru semuanya baru tetap miring kita liat sasis body motor sasis bagi motor liat lubang solusinya gimana kalau sasis kalau sasis miring solusi pukes pukes body no comment mana sih yang tadi mana sih yang tadi nah bahan ini nama-nama engine mounting ya jadi udah goyang terus karet-karetnya habis terus miring ke body soalnya patokan patokan saksis ganti ini berapa biayanya ganti ini saya kongkosnya aja paling sekitar 150 kan spare part gak mahal itu harga 200 sama ininya semua kalau ini kalau gak salah harganya 300 jadi penyebab pespa miring belum tentu karet-karet harus benar-benar dicek tergantung pespanya masalahnya apa banyak sih mendala kosak bahannya tipis yang depan aman 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 ke depan apa yang ngecekkan tadi lah aman 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 ini paling masalah belakang apa depan mau miring ini kan belum dibaut saksis belum kenceng masih goyang nanti kalau dikeceng oh masih goyang belum refresh belum dibaut belum dibaut jadi ini tadi engine mounting tadi karak-karaknya lulus kan aman aman kadang-kadang ban habis sebelahnya ya oke oke simple tadi teman-teman sudah lihat video bagaimana si kokom ini pespa korsa saya ini sedang dibenar sedang dibenahi sedang di restorasi mesinnya sedang di sehatkan lagi mesinnya dan ternyata restorasi sebuah mesin korsa itu gak murah juga sih termasuk mahal untuk kantong saya gitu motor tua spare partnya udah agak susah montir dan keahliannya juga mahal gak semua orang ngerti gak semua montir ngerti korsa mesin korsa kata montir saya ini memang korsa ini sebenarnya gak susah-susah amat asal tau selahnya dimana asal tau cara masangnya kembali si part-part itu karena ring aja bisa kebalik itu fatal ke kinerja mesinnya semuanya teman-teman di deler di showroom oh jadi inden atau kemah inden dua bulan berubah pakai pet padahal tadi nasetak beli iya zip tapi baturan no bogajip tanah-tanah ampun berubah ya flatbed apinya ayang awet ayang mau ganti gigit berubah berubah aku X-Men jadi si kokom hari ini udah ada progress tuh mudah-mudahan bisa cepat pulang lagi kemarin ada ringnya sini ring lampu ternyata bukan bawaannya jadi saya copot iki ming Nuhun ya, oke di kabarannya Siap Mungkin Di WA Siap, siap Nuhun, ada hal lah Kedengeran gak ya? Ada yang jualan Nah jadi teman-teman Terima kasih yang sudah menyaksikan video tadi Silahkan di like Comment juga Dan share video ini ke teman-teman kalian Jangan lupa di subscribe Juga instagram Pribadi saya dan instagram berkendara tv Bisa di follow teman-teman Untuk update infonya Disini Sampai ketemu di video Selanjutnya teman-teman Salam berkendara tv Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton